Saya ini kan agak bandel, saya ikutnya dulu, masa nyenangkan gitu? Jadi Profesor Mahfumat, dia pernah bandel juga ya? Iya, lebih mewah kuburan daripada tempat kos saya. Sehingga saya kalau belajar ke kuburan kita. Kalau saya mau, Alfein, waktu saya hakim MK, saya ngumpulkan uang 100 miliar, 200 miliar itu gampang. Kan ada yang seru nunggu juga hasilnya, nggak jelas. Nggak jelas. Nama Mahfud MD dikenal sebagai politisi dan juga akademisi di bidang ilmu hukum. Pria kelahiran Sampang, Madura 13 Mei 1957 ini mencuat ke permukaan sejak ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden ketiga Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Karir Mahfud di bidang pemerintahan terbilang langka. Ia adalah orang yang pernah menjabat tiga jabatan trias politika secara beruntun. Mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Usai menjabat sebagai Menteri, Mahfud terpilih sebagai anggota Komisi 3 DPR RI periode 2004-2008 dari fraksi PKB. Setelah itu pada tahun 2008, Bapak beranak tiga ini juga terpilih sebagai ketua Mahkamah Konstitusi selama dua periode, 2008-2011 dan 2011-2013. Lalu seperti apa perjuangan hidup seorang Mahfud MD? Hingga mampu menapaki kesuksesan seperti sekarang? Simak obrolan mendalamnya hanya di Alvin & Friends. Assalamualaikum! Alvin, apa kabar? Gimana? Wah, suka suri hati yang paling baru. Ini apa? Saya mau minta rekomendasi kemarin nih. Boleh kan untuk rekomendasi? Oh boleh. Rekomendasi itu ada yang baik, ada yang tidak baik juga. Rekomendasi yang baik itu misalnya Anda mau sekolah, PS3 itu minta rekomendasi bahwa saya kenal. Gitu kan saya kenal, anak ini bagus, punya prospek, dan saya yakin selesai dalam waktu sekian lama. Nah biasanya itu rekomendasi. Yang baik ya? Yang baik, tapi ada rekomendasi yang biasanya titipan karena kolusi. Nah ya ini. Ya tolong titip dong ini gitu. Yuk, kita duduk yuk. Yuk, makasih. Seperti yang Angkel bilang, Angkel sudah bersama dengan Profesor Dr. Mahfud MD. Terima kasih Prof. Alvin, makasih Alvin. Sudah kasih kesempatan waktunya. Akhirnya kita ketemu. Terima kasih. Sering ketemu, ini salah satu tokoh yang Angkel, Kak Gumi. Saya dipanggil Angkel kalau disusun media. Dipanggil Angkel. Angkel tapi bukan dalam arti sebenarnya. Iya lah. Prof, ini kalau kita sebut apa ya? Kantorkah? Kediamankah? Atau apa? MMD? Ini resminya kantor. Namanya MMD Inisiatif. MMD itu singkatan Muhammad Mahfud MD. Kemudian inisiatif itu semacam center. Habibu Center, Carter Center. Ini MMD Inisiatif. Ini keren ya? Kayak yang di negara sana atau ada yang udah bikin juga inisiatif gitu ya? Kelinten Inisiatif kayaknya. Kelinten Inisiatif ya kalau biasa. Menarik gitu Prof. Tapi berarti anak, istri udah gak gitu sering kayak sini ya? Pasti di sana. Iya anak, saya kan sudah mandiri semua ya. Jadi saya tinggal sama istri lalu maksa ngambil cucu satu ikut gitu. Di Jogja tapi. Domicili hukum saya tuh di Jogja. Orang selalu bertanya-tanya. Profesor, dokter, Mahfud, MD. MD, dia MD. MD, medical enggak MD apa? Orang ini kan ke Keputatanegara. Bisa juga dulu disebut orang Minister of Defense. Kena dulu sana ya? Tapi begini, dulu di Madura itu daerah-daerah NU ya. Dan nama orang itu bahasa Arab semua. Yang orang-orang asli. Maka saya dinamakan Muhammad Mahfud. Dan ternyata yang nama Muhammad Mahfud itu banyak. Sehingga pada suatu saat saya masuk sekolah di pendidikan guru agama itu Mahfudnya tiga. Terus ditanya, ah kata-kata guru, enggak enak nih kok. Nama Mahfud ngacung semua. Terus ditunjuk lah kamu Mahfud A. Saya ditunjuk B. Terus yang ini C gitu. Dipanggil Mahfud A, ngacung. Mahfud B, saya ngacung. Sesudah seminggu guru sendiri yang enggak enak. Kok enggak enak ya? Kok pakai A, B, C kayak becak-becak aja. Nomor becak gitu. Sudah orang tuamu siapa? Yang satu A, Mahfud Musyaffa. Saya Mahfud Mahmudin. Yang tiga Mahfud Hasan Basri. Sesudah seminggu saya yang enak. Kok namanya Mahfud Mahmudin ya kok kurang keren gitu ya. Ya usul loh guru. Pak, kok diganti aja. Mahmudin tuh ganti MD gitu. Ya sudah. Keren loh Pak, kecil loh. Iya makanya MD gitu. Nah, ternyata itu dipakai semula untuk keperluan presensi sehari-hari. Tapi kemudian ketika lulus, lupa. Kalau itu tambahan. Sehingga ditulis di ijasa. Ijasa tahun 70-an itu awal. Bisa diganti. Nggak bisa diganti. Itu dikeluarkan dari Jakarta. Sehingga lalu saya diminta buat surat keterangan dari notaris bahwa Mahfud MD yang beri jasa ini adalah Mahfud yang beri jasa SD. Sekian yang tidak ada MD. Gitu aja. Terus ke atas sampai sekarang. Sampai sekarang. Soalnya lagi dikati nama ya. Dari tambahan-nama tadi. Iya betul. Tapi latar belakang keluarga ini bisa diceritakan nggak? Dari kecil atau belakang seorang Mahfud MD ini. Saya orang desa. Desa Klutuk. Kalau ketawarannya Pak. Madura ya, Madura ya. Pamekasan. Iya, desa sekali. Iya, Pamekasan. Kabupaten Pamekasan di desa Waru namanya. Itu Madura itu, ya biasanya anak kecil itu kan Sejak kecil sebelum sekolah dia sudah biasa disuruh ke surau, ke langgar. Nah saya itu umur lima tahun sudah belajar ngaji. Tujuh tahun sudah bisa ngaji. Saya bisa lancar sebelum masuk SD. Itulah sebabnya saya masuk SD. Kemudian dalam umur sembilan tahun saya masuk Pondok Pesantren. Sambil ngerangkap SD Negeri, sambil ngerangkap di Madrasa. Dua ya? Iya, dua SD Negeri. Pagi di sekolah dasar. Iya, sore di Madrasa. Malam di Pesantren. Nginap sudah pulang dari rumah di Pondok Pesantren itu. Saya sudah tidak bersama orang tua lagi. Nah disitulah kemudian saya terbiasa dengan tradisi-tradisi keagamaan gitu. Ya orang tua saya itu ingin saya itu jadi guru agama. Makanya dulu saya dimasukkan ke PGA. Pendidikan guru agama. Maksudnya itu biar jadi guru agama di SD gitu. Urusannya kan guru agama SD itu. Nah di desa itu kira-kira jadi guru agama pada waktu itu ya seperti jadi menteri kalau di Jakarta. Kalau di Jakarta menteri itu hebat. Nah jadi guru agama di desa saya itu hebat sekali waktu itu. Sehingga saya disekolahkan guru agama. Ada waktu tuh Prof waktu kecil. Waktu dari kecil kan sekian banyak. Pagi, siang, sore. Ya memang tidak pernah tidur pada akhirnya. Ya tidur sebisa-bisanya aja. Jadi masa kecilnya adalah masa kecil yang penuh dengan kegiatan. Iya, penuh kegiatan tetapi asik. Karena kan kumpul sama anak-anak sekampung. Misalnya malam gitu ya. Ya tidur di pesantren, di surau. Nah nanti subuh gitu udah dibangunkan, yuk sholat, sholat. Wadi gitu. Jadi nggak ngerasa kilang masa kecil ya? Nggak. Karena dinikmati ya? Dinikmati betul ya. Dulu kan nggak boleh tuh apa namanya baca komik. Oh iya. Dan lain-lain itu sesuatu yang nggak boleh kan. Nggak boleh di sana dianggap melanggar kebiasaan di dalam beragama. Katanya kalau bermusik itu katanya bermain-main dengan setan. Kalau ikut gamelan itu juga itu sambil nyiup suruling itu nanti tiupan setan itu sampai ke langit ke tujuh. Sehingga saya jauh. Tidak boleh tetapi saya ini kan agak bandel. Saya ikut yang dulu. Masa nyenangkan gitu. Jadi profesor Mahmoudan dia pernah bandel juga ya? Iya saya belajar main gamelan, belajar main suruling di rumah orang tua. Bahkan pernah ikut main ketokpra. Ketokpra itu kalau di Madura itu namanya ludrup. Ikut rombongan ketokpra jauh gitu. Akhirnya ketahuan sama orang tua saya. Dijemput. Nggak boleh. Pulang gitu. Pernah mengalami kesulitan apa pada masa itu? Karena saya sempat baca, denger. Katanya sekolah pakai sepatu jebol. Oh iya. Jadi bukan hanya Anu. Kalau saya waktu SD itu. Saya SD itu tahun 66 sampai tahun 71 ya. Itu nggak pakai sepatu. Nggak pakai sepatu. Pakai ceker aja. Nah sekolah itu sering sepatu jebol juga. Yang mura-mura itu. Tetapi alhamdulillah ketika saya sudah mulai ke SMA, ke PHIN Jogja itu, kan dapat beasiswa dari pemerintah daerah gitu ya. Dapat semacam ikatan dinas. Yang ke Jogja tadi ya. Nah sesudah saya masuk perguruan tinggi. Kemudian saya juga dapat beasiswa terus sampai S3. Dapat super semar saya S1, S2, S3 saya dapat super semar. Lalu dapat dari TMPD namanya Tim Menuh Program Doktor. Oleh sebab itu saya ini produk pendidikannya Pak Harto on the Baru juga super semar kan itu berjasa itu bagi anak-anak di Indonesia. Yang sekarang profesor-profesor itu pada umumnya itu dapat super semar dari Pak Harto. Tapi dulu kan itu punya tempat favorit kalau belajar. Jadi begini saya di Jogja itu kan kos gitu ya, suka kayak anak. Kosnya itu ya rumahnya gedek, lantainya ya belum ada semen apa gitu waktu itu. Sederhana sekali di tahun 1974 saya juga kerja. Nah lebih mewah kuburan daripada tempat kos saya. Sehingga saya kalau belajar ke kuburan Cina. Jadi misalnya selesai sekolah jam 1 nanti makan dulu, jam 3 sudah ke kuburan. Sampai ada lampu juga nggak usah bayar kan, kuburan-kuburan Cina waktu itu kan mewah di dalamnya terus dibersihkan. Kita tidur lebih enak tidur di situ daripada di rumah. Profesor, apa yang pendidikan orang tua apa yang bikin seorang Mahfud MD? Gini, orang tua saya itu hanya lulus SR. Sekolah rakyat? Sekolah rakyat 5 tahun di jaman Belanda. Itu setingkat SD ya? Iya, setingkat SD. Saya hanya jadi begini karena saya tidak sekolah. Sehingga saya ditekankan oleh orang tua saya, kamu harus sekolah. Karena orang untuk menjadi apa saja itu kuncinya ilmu. Nah ayah saya ini, ya bagi saya mengharukan ya. Pokoknya dia tidak punya tergolong tidak kecukupan secara ekonomi. Bahkan kalau saya ngatakan ya miskin lah gitu ya. Tapi dia kalau saya bilang saya mau beli buku ini, beli buku ini, dia cari waktu sampai dapat. Termasuk ibu saya ngelepas gelang, kalung gitu jual. Tapi pesan orang tua yang sampai sekarang tidak pernah Profesor lupakan apa ya? Ya itu mencari ilmu, kemudian kejujuran. Saya juga punya, Anda gini orang tua saya, Anda harus jujur. Karena kalau Anda tidak jujur itu hanya menunggu waktu, Anda akan hantu, Anda akan hantu. Nah suatu saat saya di Pondok Pesantren itu, saya itu termasuk santri kesayangan juga. Saya di Pondok Pesantren Al-Mahduyah, lalu Kiai saya itu namanya Kemardian. Nah biasanya santri itu kan masak sendiri, masak sendiri. Wah waktu itu sederhana sekali pakai tungku gitu terus. Nah saya itu disayangi oleh Kiai, saya selalu diajak makan ke rumah Kiai. Dia sudah termasukkan. Kiai banyak makan aja kan. Setiap pagi diajak makan yang enak lah di rumah Kiai. Ini makan, makan. Sudah kenyang makan lagi. Pada akhirnya apa? Kut katanya. Itu tahu kamu, kebutuhan orang makan itu kan hanya segitu. Kamu berusaha mencari harta sebanyak apapun, sehari paling banyak makan segitu. Suruh makan lagi, sudah enggak muat. Kalau sebab itu kamu jangan tamak, enggak ada gunanya semua itu. Yang akan berguna bagimu kalau kamu berbuat baik kepada sesama. Dan jujur, itu yang penting. Nah itu dari guru saya, Kiai Mardian. Wow, message lagi tuh. Message lagi tuh. Sehingga, saya sekarang lalu berpikir untuk apa ya? Saya mau ngumpul-ngumpulkan uang begitu. Kalau saya mau, Alfein. Waktu saya hakim MK itu. Saya ngumpulkan uang 100 miliar, 200 miliar itu gampang. Kalau orang berperkara itu datang. Datang, mau ngasih. Dan saya kalau mau memutuskan perkara, minta uang. Tidak usah memalsukan perkara. Orang yang sudah menang pun ditelepon. Mau ngasih uang. Menang sendiri. Eh, Anda mau menang enggak? Padahal memang sudah menang. Kita enggak bermanufra apapun di dalam. Anda mau menang enggak? Kasih, mau berkening lewat sini, lewat sini. Bisa. Hakim-hakim. Nah yang hakim yang ketangkap itu kan yang begitu. Kalau disebut Mahfud MD itu orang bersih, gimana rasanya? Ya, saya tidak berani mengklaim diri saya bersih. Tapi bahwa saya berusaha untuk bersih. Berusaha itu sudah cukup. Bersih betul itu biar masyarakat yang menilai, Tuhan yang menentukan. Kalau berusaha betul, hati-hati saya, ya saya lakukan itu. Yang bikin Profesor milih hukum apa? Nah jadi yang menyebabkan saya ingin jadi hukum itu karena saya ketika SMA itu kagum. Pada guru-guru saya yang jaksa, hakim, pengacara. Itu pintar-pintar gitu menerangkan hukum. Ini penting nih hukumnya gitu. Akhirnya saya masuk fakultas hukum. Tapi sesudah saya lulus fakultas hukum, saya marah kepada hukum. Kenapa? Hukum ini bohong saya bilang. Saya belajar hukum 5 tahun pasalnya begini, tapi kok tidak adil masyarakat ini. Sehingga ketika saya sebagai dosen disuruh ngambil pasca sarjana, karena syaratnya kan dosen harus ke S2, S3. Ambil pasca sarjana. Saya tidak mau ambil hukum. Kenapa? Hukum itu bohong saya bilang. Hitam jadi putih, berarti hitam. Iya, hukum itu bohong semua. Saya mau tahu kenapa hukum itu kalah dengan politik. Saya masuk ilmu politik. S2-nya saya ilmu politik. Disitulah guru saya Amin Rae, Sofyan Effendi, Ila Sulamal, Yahya Mohamim itu guru saya semua. Di bidang ilmu politik. Ada Afan Ghaffar, Rizwanda Imawan, orang hebat-hebat di masanya. Di langit Indonesia kan mereka yang hebat. Saya belajar pada mereka. Saya ingin tahu kenapa hukum kalah pada politik. Nah disitulah lalu saya tahu bahwa memang hukum itu kan memang dibuat oleh politik. Energi politik jauh lebih besar dari energi hukum. Sehingga pada saat S3 saya kembali ke ilmu hukum, mempertemukan dua ilmu ini. Yaitu ilmu politik hukum. Mempertemukan ilmu politik bagaimana, ilmu hukum bagaimana. Produknya itulah politik hukum. Nah itulah ke konsentrasi saya. Mantap. Spitzel saya dengerin. Luar biasa kan. Kalau gitu kita break dulu aja. Kita kembali saat lagi di Alvin and Friends of Location. Masih bareng Profesor Mahfud MD. Pas begitu disebut Profesor Mahfud MD. Mulai semua. Kamu. Aku jadi Jawa Pres. Nah itu cerita.